Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Wanjas dari Gadgetstar Di sini kita akan membahas tentang review kamera dan juga unboxing Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hasil kamera HP-HP terbaru bisa subscribe aja channel ini Oke untuk kali ini kita akan membahas tentang kamera dari Redmi 9A Ya sebenarnya agak sedikit terlambat sih teman-teman Oke kita lihat untuk fitur-fiturnya dulu dan di menit kedua dan seterusnya itu nanti hasilnya Teman-teman bisa cek aja di deskripsi atau teman-teman bisa next aja dengan cara di klik aja Nanti yang ada di deskripsi ada menitanya teman-teman Oke kita lihat teman-teman ya untuk menu-menunya ada apa aja di sini Di sini ada mode pro, ada mode video dan mode video di sini support di 1080p di 30fps Dan kalau menurut saya sih teman-teman ini cukup menarik ya Di harga 1,2 kita udah dapet mode pro yang cukup komplit ya Jadi di mode pro ini kita udah support shutter speed, exposure, kemudian juga ISO Komplit teman-teman Oke di sini di mode foto, ini ada mode HDR, di sini ada HDR1, HDR2 Kemudian juga ada mode filter Jadi kita tinggal jepret aja gitu nanti akan langsung muncul filternya teman-teman Tanpa kita harus mengedit Oke di sini tuh ada fitur AI Cuman ketika kita hidupkan AI nya itu gak terlalu kelihatan berfungsi gitu ya teman-teman Oke di pengaturan di sini Ada apa namanya kayak pengatur-pengaturan biasa gitu ya Cuman di sini gak ada yang namanya weathermark Jadi kalau teman-teman tanya Di sini gak ada weathermark nya Jadi kita harus pakai aplikasi pihak ketiga Oke selanjutnya di sini ada mode portrait Untuk mode portrait adalah mode bokeh ya Ini udah support juga dengan mode panorama ya teman-teman Kemudian di sini ada juga mode video singkat dan juga video cepat Jadi kita bisa mode slow-mo Slow-mo nya itu gak terlalu slow-mo banget Kemudian juga ada mode timelapse Oke jadi itu dia fiturnya teman-teman Mending kita lihat aja yuk hasil-hasilnya dari foto dari Redmi 9A Oke ini di foto pertama ya teman-teman Jadi untuk di Redmi 9A Di seri-seri Redmi 9A 9C Itu agak sedikit ke kuning sedikit ya Dibandingkan kalau di Realme itu agak sedikit cerah Tapi kalau di sini agak sedikit kuning sedikit Gitu kalau dibandingkan ya Oke kalau dari kamera Si Redmi 9A ini Dari sisi sharpness Itu udah cukup lumayan ya Daripada Kemarin kita bahas apa sih Redmi sorry Realme 9C Realme 9C kurang begitu bagus Cuman Apa namanya Pemprosesan warnanya itu lebih bagus Realme Sorry Realme C2 Oke kok susah banget Oke Jadi untuk di foto-foto Di luar seperti ini Si Redmi 9A ini masih cukup mumpuni ya teman-teman Ya masih dibilang cukup oke lah Di harga segini Dibanding dengan kalau kita Misalnya nih kalau kita beli HP lokal Itu kan Kameranya kurang begitu bagus ya Nah tapi kalau dibandingkan ini Ini udah cukup lumayan kok teman-teman Itu kelihatan bagus ya Kemudian Dari kamera Redmi 9A ini Hanya ada satu ya teman-teman Keliatannya itu ada dua Cuman ada satu Yaitu di bawahnya Hanya ada light flash Dan di bawahnya itu Hanya ada tulisan 13MP kamera Nah namun sayangnya disini Kita gak bisa ngelihat Langit yang berwarna biru ya teman-teman Karena memang cuatanya Agak sedikit mendung Jadi kurang begitu Bagus sih Kalau buat menilai foto Hasil fotonya ya Oke ini Kalau lebih dekat kayak gini Ini udah Udah bagus banget teman-teman Kalau kita Ke objek yang dekat Detailnya dapat Nah ini mode pro ya teman-teman Untuk di mode pro Disini saya lupa untuk settingannya Ini bener-bener Bagus banget teman-teman Di HP segini Kita udah bisa set di mode pro Kita bisa mengatur Exposure Shutter speed Dan lain sebagainya Ini mode pro Bener-bener Keren banget teman-teman Kita bisa mengatur semuanya Manual Sesuai dengan kondisi Mantap banget pokoknya Oke Untuk di malam hari Sesuai dengan harga ya teman-teman Sesuai dengan harga Untuk noise Disini Gak terlalu Banyak teman-teman Dari pada HP Infinix Yang kemarin Kita bahas Infinix smart 5 Ya jelas sih Ini lebih bagusan Di malam harinya ya teman-teman Ini bener-bener Udah oke lah Walaupun Dibandingkan harga yang lebih mahal Lebih bagus yang mahal ya teman-teman Cuman di range seharga segini Ini udah keren banget Yang jelas Noise nya itu Minim Ya minim ya Walaupun Kalau dilihat yang lebih jelas itu banyak Tapi kalau Sekilas itu bener-bener minim Jadi oke banget teman-teman Nah Untuk kamera depan Disini Kalau monitor saya Udah cukup Mumpuni lah ya teman-teman Walaupun Emang Gak terlalu bagus Cuman Kalau digunakan Untuk foto-foto Biasa kayak gini Ya Saya rasa Udah cukup banget Oke Jika digunakan Untuk di video Karena ini memang Tidak ada stabilizer nya Jadi Kalau dibuat jalan Itu masih Getar-getar banyak Ya teman-teman Tuh Bisa lihat ya Di belakang Ini Tetap masih kelihatan Ya di hijau-hijau Walaupun tidak detail banget Tetapi gak hilang Oke Sekarang kita lagi Ngetest sound Dan juga Gedeailan Dari kamera Redmi 9A Ya teman-teman Untuk Hasil yang dihasilkan Audio Yang dihasilkan dari Redmi 9A Bisa dinilai sendiri ya Teman-teman Ini semuanya Pakai auto Untuk Titik fokus Ini Kalau menurut saya Lambat ya Bukan lambat sih Mungkin karena ini Kita pakenya yang sentuh Jadi Harus disentuh dulu Baru ke Fokusnya Kalau dari detail sih Kayaknya udah Sesuai dengan harga ya Teman-teman Jadi kita gak bisa berharap banyak Cuman masih cukup oke Ya gak Gak banyak Burum-burumnya gitu lah Kayak hape lokal Tapi ini udah oke Udah oke banget Teman-teman Oke sekarang Untuk kamera depan ya Teman-teman Untuk kamera depan Sama Gak ada stabilizer nya Dan Kalau ini Menurut saya udah cukup Lumayan kok Di harga hape segini Untuk resolusinya 5 megapiksel ya Dan Saya rasa Dari warna yang dihasilkan Hijau-hijau di Ini Di belakang Ini udah cukup lumayan Tapi mungkin Detailnya aja yang kurang ya Teman-teman Sedangkan untuk Apa namanya Warna Itu udah cukup bagus Oke jadi ini Dibuat Jalan ya Dibuat jalan Seperti ini Dari kamera belakang Itu Ya Geternya masih cukup banyak lah Wajar aja sih Teman-teman Cuman Bisa dilihat ya Dari hasil Itu ya Gak terlalu Jelek-jelek amat Tetap masih Bagus kok teman-teman Masih cukup oke ya Di harga segini Kalau dibandingin Dengan Samsung A01 Saya rasa ini Cukup Satu tingkat di atasnya ya Dari Samsung A01 Oke Mungkin ini ya Teman-teman Untuk sedikit review Dari kamera Samsung Kok Samsung lagi sih Redmi 9A Nanti kita akan bahas lagi Kamera-kamera Lainnya Yang terbaru Sekian dari saya Anjas dari Gadgetstar Semoga bermanfaat Dan seperti biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih.